Halo semua, welcome back to my channel Di video kali ini aku akan buat sandwich Yang bisa jadi menu sahur ataupun menu perbuka Karena buatnya simple banget dan rasanya enak Langsung aja ini bahan-bahannya Kalian boleh screenshot dulu bahan-bahannya Sehelai daun bawang pre kita iris tipis Satu batang sosis kita potong sesuai selera Selanjutnya satu siung bawang putih yang dihaluskan Pecahkan satu butir telur ayam Tambahkan garam dan penyedap secukupnya Disini saya akan menambahkan mozzarella Tapi ini opsional ya Disini saya menambahkan 4 sendok makan air Agar telurnya lebih encer dan lebih mudah merata Selanjutnya kita aduk Agar semua bahan tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini Kita akan sisihkan terlebih dahulu Aku akan potong diagonal rotinya Sehingga terbagi 2 Kalian juga boleh memotong vertikal seperti biasa Saatnya kita panaskan teflon dengan diolesi margarin Setelah panas Setelah panas kita masukkan adonan telur yang tadi sudah kita buat Memasaknya dengan api kecil saja ya Lalu kita ratakan isiannya agar menyebar di semua sisi Setelah rata kita akan taruh roti di atasnya Jangan lupa berikan celah di antara kedua roti Agar nanti bisa dilipat Setelah telurnya kering seperti ini Kita akan balik Kita akan tekan-tekan sedikit di bagian rotinya Selanjutnya kita akan lipat telurnya Sesuai dengan bentuk roti Lalu kita akan lipat setengah bagian rotinya Seperti ini Dan kita panggang Satu sisi roti sampai sedikit kecoklatan Kalau sudah cukup kita akan balik Kalian boleh masak rotinya Sesuai dengan tingkat kematangan yang kalian inginkan Oke kalau menurut aku Segini sudah cukup Jadi akan langsung aku angkat Dan ini dia hasilnya Tadi aku buat dua Sekarang akan aku tambah saus dan mayonaise Nah sekarang akan langsung aku coba aja Ini rasanya enak banget Gurih telurnya dan lembut rotinya Itu terasa banget Cocok buat cemilan Tapi bisa juga sebagai makanan berat Jadi cocok buat sahur ataupun berbuka Oke segitu dulu video aku kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir Kalau kalian punya request Kalian boleh tulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share ke teman-teman kalian Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa